Misteri Kapal Layar Panca Warna Jilid 31 Kalian memang sekawanan binatang liar yang bodoh, memangnya kalian tidak melihat sikap nenek itu amat takut dan segan terhadap nona ini. Kalau nona ini tidak kelaparan dan lemas lunglai, memangnya nenek siluman itu tidak berlutut minta ampun padanya, sekilas kawanan perampok itu adu pandang pula, lalu pecah gelak tawa mereka. Betul, seru mereka berkeplok dan berjingkrak, memang demikian, Liong Lotoa memang lebih pintar dari kita, kalian sudah tahu akal ku amat bagus, kenapa tidak lekas serahkan kuah hangat itu, perlahan cuwi Tianqi minum kuah yang diangsurkan ke depan mulutnya, selain menghabiskan satu bakpao dan sekerat daging, matanya juga sudah terbuka lebar, hanya beberapa kejap kemudian, bola matanya kembali bercahaya, Bening lagi jeli. Kini cuwi Tianqi sudah dapat duduk, tawanya masih manis, terima kasih, kalian tanda seru mendengar cuwi Tianqi tertawa, kawanan perompok itu sama terpesona dan melongo, tertegun seperti orang pikun mimpi pun mereka tidak pernah membayangkan ada gadis sayu dan menggiurkan seperti cuwi Tianqi. Melihat keadaan orang-orang itu, senyum cuwi Tianqi tambah manis, lirikan matanya juga. Lebih tajam, katanya lirih, sebetulnya aku sudah menerima kematian, tapi kalian menolong aku malah, juga menolongnya, aku, aku tidak tahu kera bagaimana harus berterima kasih pada kalian, Perlahan ia berdiri dengan gemulai ia maju dan satu per satu mencipuk pipi orang-orang itu. Memangnya kawanan perompok itu sudah linglung, setelah dicipuk mereka menjadi kaku mirip tonggak kayu. Umpama ada orang membacok mereka dengan golok juga tidak akan dirasakan sakit. Tok gan liong juga gelagapan, nona, kau, tadi betapa girang dan gagah laki iaki ini dihadapan anak buahnya, namun menghadapi cuwi Tianqi, dia berubah mirip anak kecil, bicara juga gelagapan. Jangan khawatir, ucap cuwi Tianqi tertawa, serahkan urusan ini padaku, tanggung beres, tapi nenek siluman itu, kali ini dia tidak akan bisa lari, Melihat senyum manis cuwi Tianqi, suaranya yang lembut, akhirnya timbul keberanian Tok gan liong, tapi, orang seperti nona, apa dapat membunuh orang? Apakah nona pernah membunuh orang tadi? Dia amat yakin dan penuh kepercayaan, namun setelah melihat keadaan cuwi Tianqi, bicara lembut, gerak-gerik sendiri. Satupun aku tidak pernah membunuh, ujar cuwi Tianqi tertawa. Wah, kalau begitu, Tok gan liong menghela nafas. Aku tidak membunuh satu orang, demikian tukas cuwi Tianqi, aku hanya membunuh lima ribu lebih, Tok gan liong tercengang, matanya terbeliak, demikian pula anak buahnya, semua berdiri linglung. Sambil menggeliat dan meluruskan kaki tangannya, perlahan cuwi Tianqi malah merebahkan diri. Angin laut meniup buah rambutnya, meniup pakaiannya yang sudah tidak keruan, pahanya yang jenjang mulus terpampang di depan orang banyak. Selama beberapa hari ini, keadaannya tidak terurus, badannya kotor, demikian pula pahanya berlepotan hangus, jadi tidak seputih dan semulus biasanya, namun potongan tubuhnya dengan lekuk-lekuknya yang nyata, laki-laki mana yang tidak terangsang melihatnya. Cui Tianqi tidak peduli. Dia berbaring senaknya, seolah-olah orang-orang itu tidak dianggap manusia. Sudah tentu orang-orang itu sama serba salah, biji leher mereka turun naik dan menelan air liur, banyak yang melengos ke arah lain, namun tidak jarang mereka menoleh dan melirik. Akhirnya Tok Gan Liong tidak sabar lagi, Nung, Nona, tidak sekarang engkau bertindak sebelum tenagaku pulih, kalau sampai berkelahi bagaimana demikian jawab Cui Tianqi. Ia khawatir kalau Ban Lohu Jin nekat dan melabraknya, urusan bisa runyam. Oh, ya, Tok Gan Liong menunduk. Tapi beberapa kejap kemudian ia tak tahan lagi, laki-laki yang berada di atas kapal dengan Nona itu, dia bernama Oh Put Jiu, dia, Cui Tianqi tertawa lebar, bagaimana tentang dia tawa yang genit dan malu-malu secara tidak langsung menjelaskan tentang hubungannya dengan Oh Put Jiu. Baik, bagus sekali, hanya saja, mungkin, agak lemah sedikit, dia lemah, ah, kalau bukan lantaran kelaparan belasan hari terhadap orang-orang seperti kalian, seorang diri pun dia mampu melawan 4 atau 50 orang, oh, ya, ya, tapi sekarang, keadaannya justru amat berbahaya, berbahaya. Dia tanya Cui Tianqi, kalau benar dia menghadapi bahaya, memangnya aku nak-kenak tidur disini? Kalau benar dia mengalami bahaya, jangankan aku sudah bisa berdiri dan berjalan merangkak pun akanku susul ke sana, tapi, tapi Nenek Siluman itu, jangan khawatir, Nenek Siluman itu takkan membunuhnya, umpama ditempeleng dan diludahi mukanya, Nenek itu juga tidak akan marah, tidak berani mengusiknya, oh, kenapa demikian? tanya Tok Gan Leong bingung. Karena Nenek Siluman itu ingin memperoleh sesuatu dari dia, terbelalak heran Tok Gan Leong, maksudmu Nenek itu memohon sesuatu padanya EHM, kamu tidak percaya padahal Nona tidak melihat mereka dari mana tahu tanpa melihat mereka pun aku dapat menebaknya, dia, belum habis Cui Tian Ki bicara, mendadak berkumandang lengking jeritan yang menyayat hati. Jeritan itu ternyata suara Ban Lo Hu Jin. Hah, Nenek Siluman itu, wah, apa yang terjadi? Kejut-kejut girang Cui Tian Ki dibuatnya, lekas papah aku berdiri, bergegas Tok Gan Leong memapah Cui Tian Ki, waktu jari tangannya menyentuh kulit badannya, mendadak ia gemetar dan merinding, hampir saja napasnya menjadi sesat. Papah aku kesana, Pinta Cui Tian Ki. Tok Gan Leong menarik napas, ya, tapi, tapi, tapi apalagi, lekas untuk berjalan saja Nona tidak bertenaga, mana bisa, siapa bilang aku tidak bertenaga, untuk jalan, aku hanya ingin menghemat tenaga, tenaga yang sudah pulih sebagian ini akan kugunakan untuk menghadapi Nenek itu, tahu tidak oh, ya, ya, Tok Gan Leong menghela napas panjang. Dengan kekuatannya, menjinjing tubuh orang seberat Cui Tian Ki, sepuluh orang juga dapat diangkatnya bersama. Tapi entah kenapa, tubuh Cui Tian Ki yang halus, selembut suptera, harum lagi hangat, begitu menggelendot di badannya, seketika ia merasa berat sekali boleh dikatakan tenaga untuk menarik napas pun terasa berat, malah hampir tidak kuat menggerakkan kaki. Untung Tok Gan Leong masih mampu membawa Cui Tian Ki ke depan pintu kabin. Keadaan dalam kabin sudah tenang dan sepi, namun daun pintu masih tertutup rapat. Terjang pintu itu, Cui Tian Ki memberi aba-aba. Kepandaian untuk berkelahi kawanan perampok itu memang terlalu rendah, tapi tenaga untuk menjebol pintu cukup berlebihan, tiga orang beraduk pun tak lalu menerjang serempak, belang. Daun pintu pecah dan jebol berhamburan. Tampak tangan kiri Ban Lohu Jin mendekat muka sebelah kanan, mukanya berlepotan darah. Sementara Oh Put Jiu duduk lemas di atas kursi mulutnya juga berlepotan darah. Jari-jari tangan kanan Ban Lohu Jin sedang mencekik leher Oh Put Jiu, begitu daun pintu jebol diterjang dari luar, segera dia lepas tangan sambil mundur tiga langkah. Siapa, belum habis bicara, ia lihat Cui Tian Ki berdiri di ambang pintu. Kini sikapnya mirip di cekik lehernya, bibirnya bergetar, sepatah kata pun tak mampu bicara. Begitu daun pintu jebol, Cui Tian Ki lantas berdiri sendiri, berdiri tegak dan pasang aksi lagi. Wajahnya dihias senyum cerah yang menggiurkan, wajah nan jelita tampak bersemu merah dan bercahaya, siapapun takkan percaya bahwa barusan nona ini masih empas-empis dan lemas kelaparan. Dengan mengulung senyum ia menyapa, Hai, Ban Lohu Jin, baik-baik saja engkau Ban Lohu Jin berdiri kaku seperti kayu, tapi kulit daging wajahnya kelihatan kedutan, walau mulut terpentang lebar, tapi suaranya serak dan tenggelam dalam tenggorokan. Setelah menelan luda beberapa kali, akhirnya ia tergagap, kau, bagaimana bisa, mengherankan bukan? Sebetulnya aku sendiri agak heran, tapi sekarang aku sudah tahu, lapar memang penyakit yang menakutkan, namun penyakit ini pun cepat sembuh, sambil tersenyum ia melangkah maju, sebaliknya setapak demi setapak Ban Lohu Jin menyurut mundur. Ketika Cui Tian Ki tiba di samping Oh Put Jiu, Ban Lohu Jin sudah mundur mepet dinding. Ban Lohu Jin, apa yang kau takuti ucap Cui Tian Ki lembut, paling banter aku hanya membunuhmu sekali, atau mengiris dan menyayat kulit dagingmu saja, bila aku malas dan cari gampangnya, mungkin kamu aku dorong ke dalam laut untuk umpan ikan, lalu apa yang harus kau takuti Nona, Nona Cui, aku, aku tidak, tidak bersalah terhadap kalian, coba periksa, telingaku sudah protol di gigit Oh Siow Hiap, sembari bicara ia turunkan tangannya, telinga kanannya memang tidak kelihatan, pipinya berlepotan darah. Cui Tian Ki cekikikan lho, apa yang terjadi, oh, ya, aku tahu sekarang. Mungkin Oh Siow Hiap bicara terlalu lirih, maka kamu mendekatkan kupingmu ke depan mulutnya, siapa tahu-tahu Oh Put Jiu kelaparan, saking tak tahan pelingamu digigit dan ditelannya, ai, seleranya ternyata cukup besar, kawanan perompak itu geli dan ingin tertawa di samping kaget mereka pun heran, siapa menduga laki-laki yang sekarat karena kelaparan itu masih dapat menipu dan menggigit pelingan nenek keparat itu, Ban Lo Hu Jin memang tertipu oleh Oh Put Jiu dengan muka cemberut ia berkata, ucapan Nona Cui memang benar, seperti menyaksika sendiri saja, terima kasih atas pujianmu, ucap Cui Tian Ki tertawa, tapi soal apa yang dibicarakan Oh Put Jiu terhadapmu. Ban Lo Hu Jin ternyata begitu besar hasratnya untuk mendengarkan bisikannya dia, ini, ah, tahulah aku sekarang, yang akan diabisikan tentu rahasia kungfu warisan Cui Hau, betul tidak Ban Lo Hu Jin menunduk klesu, persoalan apapun agaknya tidak bisa mengelabui dirimu, setelah mendengar rahasia kungfu peninggalan Cui Hau tentu kungfumu memperoleh kemajuan pesat, mungkin, aku bukan tandinganmu lagi, ah, mana, mana bisa begitu cepat ya, untung tidak secepat itu, kalau tidak memangnya aku bisa hidup sampai sekarang ya, bukan, ya kalau aku ingin bertahan hidup, maka jangan kau pertahankan diri, Nona Cui, pekek Ban Lo Hu Jin setengah meratap, ku mohon ampun padamu, makin lembut suara Cui Tian Ki, kalau aku turun tangan, mungkin kamu bisa mati dengan care yang paling enak, sebaliknya, air, Ban Lo Hu Jin menjatuhkan diri dan menyembah, ratapnya, ampun Nona Cui, pandanglah muka anakku, ampunilah jiwaku, putramu, siapa putramu, ada sangkut prout apa dia dengan aku Nona Cui, bila engkau mengampuniku, akan aku beberkan sebuah rahasia, rahasia besar dan penting, berputar bola matu Cui Tian Ki, nah, sekarang tutup dulu hiat Tujian Kin dan Kahi Hiat, pada urat nadi kedua sendi tulang kanan kiri lututmu, mungkin akan ku beri kelonggaran untuk mendengar omonganmu, ya, ya, Ban Lo Hu Jin mengiakan Samli langkat tangan, dengan kerasia menutup keempat hiat Tujian yang ditusuk Cui Tian Ki, tutupannya memang keras tanpa kenal kasehan, maklum, dihadapan Cui Tian Ki tak berani ia menlicik, sedikit pura-pura tentu diketahui olehnya, aneh bin heran, ujar Cui Tian Ki dengan tertawa geli, kenapa kamu tidak berani melabraku? padahal tenagaku belum pulih, kalau kamu melabraku, jelas aku bukan tandinganmu, tubuh Ban Lo Hu Jin berjingkat seperti dicambuk seketika ia melengong di tempatnya, wajahnya merah padam, lalu berubah pucat dan hijau, desisnya perlahan, aku, kau, sering aku dengar kaum persilatan mengatakan Ban Lo Hu Jin rela berlutut dan menyembah daripada bertempur kalau tidak yakin bisa menang, maka sampai sekarang dia masih bertahan hidup. Tapi kalau ini kamu tertipu olahku, pucat seperti kapur wajah Ban Lo Hu Jin, aku sudah kalah, sudah kalah, nona Cui memang liai, aku nenek tua mengaku kalah lahir batin kalah dengan patuh dan tunduk, baiklah, sekarang boleh kau bicara tentang rahasia itu, walau belum bergebrak secara nyata, namun ia sudah menang satu babak, betapa sengit tegang dan mendebarkan adu urat yang dilakukan barusan, jauh lebih seru dibanding bertempur secara kasar. Walau Cui Tian Ki masih tersenyum, namun keringat bertetes-tetes di jidatnya. Padahal keadaannya belum pulih, tenaga untuk berkelahi jelas tidak mungkin dikerahkan, tenaga yang dimiliki hanya cukup untuk berdiri saja, bila berdiri kurang tegak atau terhuyung dan menggeliat, tentu Ban Lo Hu Jin akan menyergapnya dengan serangan kilat. Cui Tian Ki maklum dirinya ibarat berdiri di pinggir jurang kematian. Ban Lo Hu Jin mengawasinya dengan mendelong sesaat kemudian baru berkata, baiklah, akan aku ceritakan, rahasia itu mengenai hubungan Cui Nyo Nyo dengan Pui Po Giok. Air danau itu dingin tapi bening. Dengan gaya Tian Ki Tui Pui Po Giok memberatkan tubuhnya sehingga dia terus melorot turun ke dasar air. Dia berpendapat danau yang satu ini pasti berbeda dengan danau kebanyakan yang ada di dunia ini, dia yakin dan percaya bahwa analisanya tentu tidak salah. Kali ini Po Giok mempertaruhkan jiwaraganya untuk membuktikan keyakinannya. Analisanya memang tidak keliru. Danau ini memang besar dan luas, tapi airnya tidak dalam, lebih tepat dikatakan dangkal, dan kedangkalan air danau ini sangat diluar dugaannya. Begitu terjun ke dalam air, tidak lama kemudian kakinya sudah menyentuh dasar danau. Sudah tentu tekanan air juga terasa tidak begitu besar, sambil menahan napas Po Giok bergerak maju ke depan. Ketika dia membuka lebar matanya, air sangat jernih dan bening. Pemandangan dalam air segera menarik perhatiannya, sesaat ia berdiri tertegun. Begitu membuka mata, pandangan pertama yang dilihat Pui Po Giok bukan lain adalah, seorang perempuan. Seperti ikan duyung saja gadis ini sedang berenang dalam air, berenang di hadapannya, potongan tubuhnya yang indah, boleh dikata hampir telanjang bulat. Rambutnya yang hitam panjang mirip rumput laut yang berkembang, sepasang bola matanya gemerdek mirip mutiara. Sambil mengulung senyum gadis ini mendekatinya, lalu berenang ke dalam pelukan Po Giok, dadanya yang kenyal dan padat, pahanya yang jenjang dan mulus meliup gemulai mirip belut melingkar di tubuh Po Giok. Po Giok berdiri diam tak bergerak, juga tidak menyingkir. Gadis jelita di dasar danau ini mengangkat sebelah tangan Po Giok serta mengangguk kepadanya. Maksudnya mari ikut padaku. Tanpa sanksi sedikit pun Po Giok bergerak mengikuti orang. Tak lama kemudian ia lihat sebuah pintu gerbang yang besar, mirip pintu gerbang istana naga laut, batu-batu laut dengan bentuknya yang beraneka ragam dengan warnanya yang berbeda-beda berkilauan begitu indah dan mempesona. Semua benda yang ada di sini, dapat membuat pandangan orang kabur membuat orang yang melihatnya silau. Apalagi di antara setian banyak batu-batu gunung dengan pemandangan yang indah itu, terdapat seorang gadis jelita yang bertubuh hampir telanjang berada di sampingnya. Kalau tidak menyaksikan sendiri, mana Po Giok mau percaya bahwa pengalamannya adalah kenyataan? Gadis telanjang itu menariknya masuk ke sebuah lubang yang terletak di celah-celah himpitan batu karang. Air dalam lorong gua ini terasa lebih dingin, lebih bening tapi tenang. Maju lagi ke depan, Po Giok melihat beberapa huruf yang dirangkai dengan butir-butir mutiara yang gemerlapan, huruf itu berbunyi pintu istana air. Begitu Po Giok melihat dan memperhatikan huruf-huruf itu, gadis telanjang itu segera menariknya ke atas. Dengan cepat kepalanya sudah menonjol keluar permukaan air. Sesaat ia terpesona pula oleh pemandangan semarak dan megah, lalu didengarnya pula suara merdu disertai suara tawanya ring, apakah puis Yau Hiap sudah datang? Sudah lama Nyo Nyo menunggu kedatangannya, sekilas Po Giok celimukan, ia dapatkan dirinya berada dalam sebuah empang yang tidak begitu besar. Empang ini terbuat dari batu kemala dengan segala macam ukirannya yang indah. Air empang ini mengalir keluar ke danau yang ada di bagian luar, permukaan air empang sejajar dengan permukaan air danau, maka empang buatan ini merupakan satu-satunya pintu keluar masuk istana air yang tembus ke danau di luar itu. Betapa aneh bentuk bangunannya, betapa pintar orang memanfaatkan denahnya, apalagi betapa indah, molek dan aneh bentuk dan keadaan istana bawah air ini, sungguh membuat orang kagum pesona dan tidak habis heran. Empang itu ternyata terletak di tengah gua besar, berbagai bentuk stalagmit dengan corak dan aneka warnanya yang aneh-aneh, jarang terlihat di dunia ramai, pemandangan di sini berbentuk suatu gambaran yang membuat orang tenggelam dalam dunia khayal. Entah dari mana datangnya penerangan dalam gua besar ini, jelas bukan dari cahaya matahari, tapi pemandangan setiap pelosok gua besar ini dapat terlihat jelas. Di tepi empang berdiri seorang gadis semampai dengan rambutnya yang panjang terurai, perawakan yang tinggi dengan tubuh yang ramping, hanya rambut panjang itu yang menutup dadanya, keelokannya cukup membuat laki-laki terangsang berahinya. Meski berdiri polos di depan laki-laki, sikap gadis ini sedikit pun tidak kikuk, tidak merasa malu atau jengah, ia berdiri wajar tenang dengan mengulung senyum manis. Berdiri lurus seperti sengaja memamerkan keelokan tubuhnya yang ramping padat kepada pui-pogiok, sedikit pun tidak merasa malu, malah sikapnya itu kelihatan bangga dan angkuh. Perayawakan dan potongannya yang elok memang patut dibuat bangga, namun poi-pogiok tidak kuat menahan gejolak hati, meski sudah keluar dari air, namun matanya tidak berani melihat ke atas. Didengarnya gadis itu cekikikan, apakah tubuhku jelek poi-giok melengong, ah, tidak, sahutnya dengan menyengir. Kalau tubuhku tidak jelek, kenapa pui-siau hiap tidak berani mengawasiku poi-giok tertegun, wah, ini, apa karena aku tidak berpakaian, maka pui-siau hiap tidak berani melihatku tanpa menunggu jawaban poi-giok, dengan tertawa geli ia menyambung, tapi apakah pui-siau hiap tahu, kenapa manusia harus berpakaian poi-giok melengat, karena, manusia memang harus berpakaian, tapi apa sebabnya harus berpakaian karena, untuk menahan dingin, di sini tidak dingin, kalau begitu, karena manusia tahu malu, kenapa harus malu? Setiap orang dilahirkan suci bersih, keluar dari rahim ibunya dalam keadaan polos, kenapa setelah besar tidak boleh diperlihatkan pada orang, itu karena manusia sebetulnya berdosa, hanya orang yang berdosa merasa malu, betul tidak poi-giok batuk-batuk. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa orang berpakaian hanya untuk menutupi dosa benar tidak poi-giok batuk-batuk lagi, tolong nona, membawaku menemui Kiong Chu saja, tidak, aku ingin tanya padamu, betul tidak omonganku tadi poi-giok menyengir getir, kedengarannya memang demikian. Kalau benar, aku persilahkan pui siow hiap menanggalkan pakaian, poi-giok adalah pemuda yang tidak tahu artinya takut, namun perkataan gadis belia ini benar-benar membuatnya kaget, tanpa sadar ia mundur dua langkah dan biur, kembali ia jatuh ke dalam air. Bila poi-giok dapat berdiri lagi dan angkat kepalanya, entah sejak kapan, di pinggir empang sudah berjajar belasan pasang kaki orang, setiap paha yang jenjang mulus lagi putih itu semua tampak sehat, segar dan kuat. Sudah tentu poi-giok tidak berani angkat kepala. Didengarnya gadis tadi cekikikan, apakah badan pui siow hiap ada sesuatu yang memalukan bila dilihat orang? Kalau tidak kenapa hanya mencopot pakaian saja tampaknya ketakutan para gadis itu tertawa bingar, paduan tawa yang merdu dan mengasyikan. Sebelum masuk ke istana air, poi-giok sudah mempersiapkan diri, mempertebal mental dan kepercayaan, sudah berpikir matang dan meneguhkan iman, bahaya apapun yang akan dihadapinya, dia yakin punya care dan keberanian untuk menghadapi dan mengatasinya. Tapi pengalaman yang dihadapi sekarang, sungguh mimpi pun tidak pernah terbayang sebelumnya, bukan marah bahaya yang dihadapi, tapi malahan belasan gadis cantik jelita yang semuanya telanjang bulat. Keberanian, akal sehat dan kungfunya tidak berguna untuk menghadapi masalah di depan mati ini. Pada saat poi-giok tertegun, didengarnya suara biar biur, di tengah gelap tawa gadis-gadis itu terjun ke dalam air, sambil menghamburkan air dengan telapak tangan mereka dari berbagai arah, gadis-gadis ini merubung ke arah poi-giok. Saking gugup poi-giok membentak, berani kalian mendekat segera aku kembali ke arah datangku tadi. Gertakan poi-giok ini hanya spontan saja karena kehabisan atal ya tahu belum tentu gertakannya akan berhasil. Setiap orang dalam keadaan kepepet dan gugup seringkali mengucapkan gertakan seperti yang dilakukan poi-giok, dan lawannya jarang yang berhasil digertak mundur. Di luar dugaan, gertakan yang biasa tidak manjur, kali ini justru amat berguna. Walau gadis-gadis itu tidak tergertak mundur, tapi mereka tidak berani mendesak maju lagi. Berputar biji mata poi-giok dengan tertawa ia berkata, Aku tahu bukan hanya aku ingin lekas bertemu dengan Kiong Chu kalian, Kiong Chu kalian juga berhasrat bertemu denganku. Kalau aku kembali ke arah datang tadi kalian tentu akan memikul akibatnya, betul tidak sembari bicara poi-giok mundur beberapa langkah lalu berenang ke tengah. Ternyata gadis-gadis itu sama memberi jalan dengan cemas mengawasinya naik ke atas, setelah membetulkan pakaian lalu maju ke sana. Baru beberapa langkah poi-giok berjalan, gadis berambut panjang itu mendadak mementak, berhenti. Masih ada yang harus ku tanya padamu, walau tidak menoleh, tapi poi-giok berhenti, tanya soal apa-apa kau tahu di mana Kiong Chu sekarang setelah berada di Cui Kiong, Istana Air, memangnya aku khawatir tidak dapat bertemu dengan Kiong Chu. Kalian istana air besar lagi luas, jalannya berliku dan menyesatkan, di mana-mana dipasang alat perangkap yang mematikan. Entah berapa banyak orang yang orang yang sudah masuk ke istana air dan tidak dapat bertemu dengan Cui Nyo Nyo, kebanyakan terkurung dalam alat perangkap yang mematikan, masih banyak lagi yang hektomekar untuk bertemu dengan Cui Nyo Nyo. Memangnya semudah yang kau bayangkan ya, engkau memang agak berbeda dengan orang-orang itu, tapi belum tentu, biar belum tentu, aku akan mencobanya. Mendadak gadis itu cekikikan, asal kau mau membuka pakaian, aku akan membawamu langsung kehadapan Cui Nyo Nyo, kalau tidak, hektometer bukan saja engkau akan mengalami banyak penderitaan, mungkin selama hidup takkan bisa menemukannya, tidak jadi soal, ucap Pogiyo tertawa, tanpa menoleh ia meneruskan ke depan. Gadis itu menggigit bibir, mengentak kau, jangan menyesal sebetulnya tidak jadi soal mencopot pakaian, tapi melihat sikapmu yang gugup, dengan berbagai care sengaja memancingku untuk menanggalkan pakaian, aku menjadi curiga, dalam persoalan ini tentu ada udang dibalik batu, oleh karena itu, sampai di sini ia tertawa lebar, oleh karena itu, lebih baik aku menyesal daripada mencopot pakaian, gadis sadis itu mengawasinya dengan melongo, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak dapat bersuara, juga tidak bisa tertawa lagi. Setelah beberapa jauh Pogiyo berjalan ke dalam, Pogiyo membuktikan keajaiban alam yang aneh megah dan semarak, bentuk dan besarnya memang mirip istana, pemandangan yang menakjubkan sukar dibayangkan kalau tidak menyaksikan sendiri. Ribuan stalagmit menghiasi langit-langit gua, satu dengan lain tidak ada yang sama bentuknya, satu dengan yang lain berbeda warnanya, tidak pernah ada pemandangan segaib ini di dunia ramai. Lebih membesona lagi karena stalagmit itu dihiasi lagi mutiara-mutiara yang gemerlapan, ditata dan dihias sedemikian rupa, ada yang berbentuk huruf, ada pula yang tercipta menjadi lukisan. Pogiyo tidak peduli dan tidak memperhatikan tulisan dan gambar yang dibentuk dari butir-butir mutiara itu. Bukan tidak ingin melihat, tapi tidak berani melihat, karena ia khawatir sekali melihat tulisan atau lukisan itu, peniriannya bisa goyah, imannya bisa runtuh, pikiran kacau dan ruwet. Kakinya beranjak di tengah pancaran tujuh macam sinar kemilau, seolah-olah tubuhnya juga berhias tata warna yang indah, hingga Pogiyo sendiri merasakan dirinya seolah-olah bukan berada dalam gua besar, lebih tepat berada dalam istana dewa yang terletak di dasar air. Setelah satu lingkar ia bergerak, didapati oleh Pogiyo, istana besar ini ternyata tidak berpintu. Waktu ia menoleh, bayangan gadis-gadis telanjang itu sudah tidak kelihatan. Dalam gua yang besar itu cuma dia dan stalagmit-stalagmit itu seperti menyambut kedatangannya, seperti juga menggoda dan mengedip mata padanya. Tanpa terasa Pogiyo menarik suara lalu membentak, tek cuik yong cu, di mana engkau? Pui Pogiyo mohon bertemu gemah suaranya memantul balik dari dinding gua, suaranya mirip gemuruh ombak samudera laksana guntur menggelegar, begitu kerasnya sehingga telinga Pogiyo sendiri terasa peka. Kecuali pantulan gemah suara sendiri. Pogiyo tidak mendengar suara orang lain. Dalam gua besar ini tentu ada pintu rahasia yang tersembunyi, tapi di mana letak rahasianya? Cahaya yang kemilau dengan paduan warna yang menyolok, menyilaukan matu dan memusingkan kepala, tidak mudah orang menemukan tombol atau kunci rahasianya. Pogiyo menenangkan pikiran, menahan gejolak hati perlahan ia berjalan lagi satu lingkar. Kali ini Pogiyo memeriksa lebih teliti, setiap jengkal dinding dan lantai diperiksa dengan seksama. Jerih payah Pogiyo ternyata tidak sia-sia di antara setian banyak stalagmit yang beraneka ragam coraknya itu, dia menemukan satu di antaranya berbeda dengan keadaan yang lain, bukan saja lebih mengkilap dan halus, bentuknya juga lebih aneh lebih menyolok. Tanpa sangsi Pogiyo menghampiri dan memeriksa dari dekat, kalau stalagmit yang ada dalam. Gua besar itu berlumut dan berdebu, stalagmit yang satu ini justru mengkilap dan bening seperti kaca, itu pertanda bahwa stalagmit yang satu ini sering dipegang oleh manusia perlahan. Pogiyo ulur tangan memegang ujung stalagmit ini, ternyata bisa bergerak dan bisa diputar, setelah Pogiyo memutar dua kali, maka terdengarlah suara gemuruh, dinding gua pun bergerak dan muncul sebuah lubang, dari balik lubang sana terdengar suara orang tertawa. Pui Pogiyo, kamu memang luar biasa, panda juga kau temukan pintu rahasia ini, tapi apa kau berani masuk kemari? Ketahuilah, bila sudah masuk pintu ini, tiada harapan bisa keluar lagi dengan hidup, semula suara itu dekat di balik pintu, namun lama-kelamaan makin jauh dan lirih, kalau tidak puluhan tombak, mungkin ada ratusan tombak jauhnya jelas di balik sana, merupakan lubang yang dalam sekali. Tapi dengan tersenyum Pogiyo melangkah tegap. Baru saja Pogiyo melangkah masuk, celah-celah dinding itu segera menutup kembali. Pancaran cahaya warna-warni, pemandangan semarak yang menyilaukan itu semuanya lenyap, kini Pogiyo berada di tempat yang gelap gulita, lima jari sendiri saja tidak kelihatan. Perubahan ini sedemikian, drastis, Pogiyo merasakan dirinya seperti jatuh ke neraka dari surga. Tapi dirinya sudah telanjur masuk ke sini, maju ke depan adalah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh, tidak mungkin mundur lagi. Sambil merabah-rabah dinding di kanan kirinya Pogiyo menggermat maju, makin ke depan terasa olehnya dinding gunung yang semula basah, lembab dan dingin semakin kering dan panas, puluhan langkah kemudian dinding yang di jamah tangan Pogiyo panasnya seperti besi dibakar. Sebagai manusia biasa sudah tentu Pogiyo tidak berani memegang dinding panas itu. Tapi Pogiyo keras kepala, dia nekat maju lagi beberapa langkah cow, waktu Pogiyo berdiri agak mepet dinding, pakaiannya yang basah terbakar hangus waktu menyentuh dinding. Umpama Pogiyo memiliki kepandayan setinggi langit juga tidak berani beranjak maju lagi. Hawa dalam gua itu mulai panas, sebetulnya Pogiyo kuat bertahan dan melawan, ia yakin dengan kekuatan Lwekeng dan ketenangannya, biarpun dirinya berpakaian tebal juga tidak akan berkeringat dan kegerahan. Tapi lama-kelamaan hawa dalam gua ini memang panas sekali, sepanas dalam tungku, Pogiyo seperti dipanggang, namun keringat yang bercucuran juga cepat menguap, beberapa kejap lagi Pogiyo merasakan tubuhnya seperti mau hangus. Entah mengapa gua ini seperti berubah menjadi tungku raksasa. Dalam keadaan seperti yang dialami Pogiyo, manusia manapun takkan tahan lebih lama. Kepala Pogiyo mulai pusing, pandangan juga berkunang-kunang. Sekonyong-konyong didengarnya seorang berkata dengan tawa cekikik. Hawa sepanas ini? Kenapa tidak letas copot pakaianmu dalam kegelapan yang pekat itu? Entah dari mana datangnya suara itu? Pogiyo mengertap gigi, bertahan dan bungkam. Suara itu berkumandang lagi, tempat ini begini gelap, umpama kau copot pakaianmu juga tidak ada orang melihat keadaanmu, lalu apa lagi yang membuatmu malu? Eh, kenapa belum juga buka pakaian? Kenapa kau paksa aku copot pakaian? Teriak Pogiyo. Diam sesaat. Akhirnya suara itu berkata dengan tertawa, karena kamu tidak mau mencopot pakaian, maka aku paksa supaya kau copot pakaian. Tahukah kenapa aku tidak mau buka pakaian? Tanya Pogiyo kalem. Ya, ingin aku dengar alasanmu, kenapa kamu keras kepala, seorang laki-laki, apalagi laki-lakimu dan normal dan berdarah panas, kalau dia harus telanjang di tengah kerumunan gadis-gadis cantik, yang juga telanjang, meski ia punya ketenangan dan iman yang teguh juga akhirnya akan tekuk lutut di depan kawanan cewek itu, peduli harga diri atau keyakinan segala, dalam sekejap itu tentu tak terpikir lagi olehnya. Dalam keadaan seperti itu, apa pula yang bisa ia lakukan selain memuaskan rangsangan nafsu? Ku yakin kau pun tahu akibat dari semua itu, betul tidak keadaan tetap gelap pekat tiada suara sahutan. Oleh karena itu, kata Pogiyo lebih lanjut, dengan siasat inilah kalian memerangi jiwa dan iman manusia, entah betapa banyak laki-laki yang jatuh dalam perangkat, menangkap kalian. Tapi mereka bukan aku, Pui Pogiyo adalah, belum habis ia bicara, tertawa bingar berkumandang di tengah kegelapan, bagus, Pui Pogiyo, anggaplah kamu memang pintar, tawa bingar semerdu kelintingan itu makin jauh dan akhirnya tidak terdengar lagi. Mendadak Pogiyo menanggalkan pakaiannya malah, dengan baju luarnya ia membalut tangannya, dengan tangan yang terbalut ini ia merabah-rabah dinding terus merambat ke arah datangnya suara, di sana pula suara itu akhirnya lenyap. Walau telapak tangannya sudah dibalut tebal, tapi masih terasa oleh Pogiyo betapa panas tangannya. Sambil mengertak gigi Pogiyo terus maju ke depan, dengan tekadnya yang besar, ia berhasil mengatasi penderitaan, memusatkan semangat dan mengkonsentrasikan pikiran, selangkah demi selangkah menggermat maju. Sudah tentu perjalanan kali ini ditempuh dengan kera yang jauh lebih sukar, lebih menyiksa. Kecuali Pui Pogiyo, mungkin tidak ada orang yang kuat melangkah belasan tindak. Tapi Pogiyo sudah melangkah ratusan tindak, seribu langkah dan terus maju ke depan, badannya hampir kering, mirip daging yang dipanggang. Keadaannya sudah hampir lumpuh dan hangus terbakar. Pada detik-detik yang menentukan ini, Tawabingar yang merdu tadi berkumandang lagi, bagus sekali, kamu mampu menempuh perjalanan sejauh ini, memang tidak malu Pui Pogiyo diagulkan sebagai ksatria sejati. Tapi, Pui Pogiyo, tahukah di mana sekarang kamu berada? Aku sudah berada di depanmu tegas suara Pogiyo, tapi serak dan kering. Suara itu masih tertawa, baiklah, boleh kau lihat, di tengah suara tawa merdu orang, setitik sinar melayang jatuh di tanah, namun hanya sekejap lantas padam. Nyala api yang sekejap itu cukup bagi Pogiyo untuk melihat keadaan sekitarnya. Jelas terlihat oleh Pogiyo dirinya kini berada di tempat semula, di mana pertama kali dirinya masuk dari celah-celah dinding tadi. Sebelum celah dinding tertutup tadi, sempat ia perhatikan keadaan sekelilingnya. Dengan ketahanan yang luar biasa Pogiyo menempuh perjalanan, betapa susah dan menderita, ternyata perjalanan yang sia-sia, akhirnya putar kayun dan kembali ke tempat semula. Luluh semangat dan tenaga Pogiyo, hampir saja ia ambruk dan pingsan. Suara itu berkumandang pula, sejak mula sudah aku peringatkan, lorong gua di sini amat ruwet dan menyesatkan, banyak perangkap dan perubahannya. Nah, apakah kamu masih anggap dirimu pintar? Lekaslah copot pakaianmu, tidak desis Pogiyo geram. Berubah lembut dan prihatin suara itu, begitu kau copot pakaian, segera kau dapat bertemu dengan Nyo-Nyo, kamu dapat berendam di air yang hangat dan segar, berapa lama ingin berendam dalam air boleh terserah padamu, berapa poci kau ingin minum teh atau arak boleh sesuka hatimu. Kenapa masih kukuh pendapat, keras kepala bukan care yang paling baik, kalau masih juga bandel, bila kamu mampus kekeringan, siapa akan memujimu, jangan khawatir, penderitaan begini belum akan membuatku mampus, diam sesaat lamanya, suara itu akhirnya tertawa dingin, baiklah, berapa lama kamu akan bertahan lagi, tokoh besar manapun setelah mengalami siksa derita seberat itu, pasti roboh dan tak kuat bangkit lagi. Tapi Pogiyo hanya memejamkan mat menggermat maju ke depan, sembilan di antara sepuluh orang pasti menggunakan tangan kiri, karena tangan kanan harus selalu siaga bila di tengah kegelapan dirinya disergap atau diserang secara mendadak. Demikian pula yang dilakukan oleh Pui Pogiyo. Tadi dia menggermat maju dengan tangan kiri meraba dinding sebelah kiri, kenyataan dia kembali ke tempat semula. Kini ia menanggalkan pakaiannya yang sudah hangus untuk membalut tangan kiri tadi, menyobeknya beberapa potong lalu menyambungnya lebih panjang untuk membalut tangan kanan. Kini ia menggermat maju lagi ke depan dengan meraba dinding sebelah kanan. Jalan yang ditempuhnya kali ini sudah tentu lebih sukar, lebih menyiksa, seluruh tenaga dan semangat seperti menguap oleh suhu panas yang luar biasa. Kedua kakinya seperti mendadak berubah berat ribuan kati, pandangan matanya mulai berkunang-kunang, kesadarannya juga mulai pudar, air, air jernih lagi dingin. Saking tak tahan ingin rasanya dia memekik dan berteriak, menerima segala syarat yang mereka ajukan, cukup dengan imbalan air untuk dia minum, air yang dingin lagi segar. Tapi Pogiyok hanya mendengus, mengertak gigi dan meneruskan ke depan mendadak tubuhnya menjadi lemas dan kehilangan keseimbangan, lalu robohlah dia. Di tengah pingsannya, seolah-olah Pogiyok kembali pada masa kecilnya dulu. Di pekarangan belakang, di bawah rumput bunga yang rimbun, dia tengah duduk tegak belajar membaca. Cuaca amat panas, geras sekali hingga sesak bernafas, pakaian luar ia tanggalkan, dalam hati ia mengharap turun hujan, dan hujan ternyata benar turun, air hujan bertetesan dari dahan pohon. Tetesan air hujan dan dingin menyejukkan, sungguh nyaman dan segar. Mendadak seorang berteriak-teriak di pekarangan depan, Pogiyok. Pogiyok. Siapa itu? Ah, kiranya paman berkepala besar? Begitu Pogiyok membuka mata, mimpi pun sirna. Kenyataan adalah kejam, namun mukanya masih basah oleh air. Apa benar air hujan? Terdengar seorang menghela napas di atas, pui Pogiyok. Akhirnya kau sadar waktu Pogiyok angkat kepala, tampak olehnya di ujung dinding gua yang gelap dan keras itu, di tengah himpitan dua dinding terjal, entah sejak kapan terbuka sebuah lubang. Gadis berambut panjang itu tengah melongok di atas lubang dengan tawa genitia berkata, pui Pogiyok, kini kamu sudah sadar bukan bahwa kamu ini manusia biasa, bukan robot, datang juga saatnya ambruk dan tak mampu berjalan lagi. Nah sekarang, kau mau menyerah Pogiyok merintih, air, air, gadis sayu itu mengangkat tangan, tangannya memegang sebuah cangkir emas suaranya lembut menarik, dalam cangkir ini berisi air embun kembang mawar, tadi aku meneteskan tiga tetes di mukamu, hanya tiga tetes, kau sadar dari pingsan sudah kau rasakannya. Nah asal mau menyerah, air lembut bunga mawar ini boleh kau minum sampai habis, air embun. Bunga mawar. Pogiyok bergumam. Seolah-olah mengigau dalam pingsannya, tampak betapa lemah kondisinya, keadaannya yang payah sudah tidak bisa. Dilukiskan lagi. Gadis sayu itu cekikikan, tetesan air yang dingin segar, biar kau rasakan sekali lagi. Dia angkat cangkir emas itu, lalu dimiringkan sedikit hingga airnya menetes satu tetes, tepat menetes di wajah Pogiyok. Mendadak Pogiyok memelkik sambil merontak tidak, tidak mau menyerah, gadis itu geleng kepala katanya setelah menghela nafas gegetun, dasar bandel seperti kerbau. Baiklah, kau sendiri ingin menderita, jangan salahkan aku, air dalam cangkir emas di tangannya itu mendadak ia buang ke dinding gua. Cez, begitu air menyentuh dinding gua, asap pun mengepul, air itu seketika kering dan menguap menjadi asap tipis. Wajah gadis jelita itu pun lenyap di tengah mengepulnya asap, suasana kembali menjadi gelap dan hening. Mendadak Pogiyok melompat bangun. Bukan karena beberapa tetes air bunga mawar tadi yang memulihkan kekuatannya, yang benar tadi Pogiyok hanya pura-pura semaput, pura-pura payah dan ambruk tak sadarkan diri. Sekali lompat dengan enteng ia mencapai puncak dinding, sekilas pandang ketika lubang tadi masih terbuka, dapatlah Pogiyok meneliti keadaan sekitarnya, maka dengan cepat ia merayap ke atas. Jari-jari tangannya terbungkus kain, kakinya juga terbungkus sepatu, tapi kaki tangannya panas terbakar, bila tidak kuat bertahan, tubuhnya akan terjungkal dan segala usahanya akan gagal total. Dinding karang yang puluhan tombak tingginya itu, bagi keadaan Pogiyok sekarang rasanya menjadi ratusan tombak, namun ia kertak gigi, mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuannya. Syukur akhirnya dia berhasil mencapai puncak dinding. Waktu ia angkat tangan, hatinya seperti bergantung di udara. Demikian pula jiwanya seperti terapung di awang-awang. Kalau batu gunung di sebelah atas dapat bergerak, itu berarti segala penderitaannya ini akan memperoleh imbalan setimpal, kalau tidak, kalau tidak bagaimana? Pogiyok tidak berani membayangkan. Terima kasih pada bumi dan langit. Batu yang menutup lubang di sebelah atas ternyata dapat bergerak. Rasa girang Pogiyok seperti mendapat rejeki nomplok, perlahan ia mendorongnya ke samping lalu melompat keluar dan menggelinding ke samping. Batu gunung di luar lubang ternyata dingin segar, sedingin air danau. Mendekam di tanah Pui Pogiyok terengah-engah, sekelilingnya sepi lengang. Segala penderitaan mara bahaya seolah-olah sudah berlalu. Telapak tangannya menempel batu gunung yang dingin, demikian pula pipinya juga melekat di batu gunung, setebal napas teratur dan tenaga pulih, perlahan baru ia angkat kepala dan memandang ke depan. Mendadak ia lihat sepasang kaki. Sepasang kaki orang laki-laki. Sepasang kaki ini berada di depan matanya. Kaki orang laki-laki ini mengenakan sepatu yang indah dan mewah, sepatu mahal yang dibuat dari sutra dengan sulaman benang emas, mahalnya sepatu sekaligus menandakan kedudukan pemakaiannya yang agung. Tapi bila sepasang kaki ini sedikit saja diangkat, menendang dengan ringan, maka pui po giyok akan menggelinding jatuh ke dalam lubang pula. Begitu melihat kaki di depan matanya, napas po giyok seperti berhenti darah juga seperti beku. Bila sepasang kaki ini menendang, jelas dia tidak mampu melawan atau menyingkir. Tapi sepasang kaki ini tetap berdiri diam, tidak menendang juga tidak bergerak. Po giyok merapatkan badan ke tanah, tidak berani bergeming, mengangkat kepala menengok muka orang pun tidak berani, padahal besar hasratnya ingin mengetahui siapa orang yang berdiri di depannya ini. Dia hanya tahu orang ini berpakaian. Orang pertama yang ia lihat berpakaian sejak dirinya berada dalam istana air ini, juga orang laki-laki yang ia lihat pertama kali di sini. Bukankah asal usul dan kedudukan orang ini membuatnya tertarik heran? Didengarnya suatu suara rendah berat berkata perlahan. Ternyata kau mampu datang ke tempat ini, jeripayahmu sungguh harus dipuji. Tapi perlu kau tahu, tempat ini sudah dekat dengan pusat istana, perjalanan yang masih harus kau lalui justru lebih sukar, lebih berat, kau harus lebih waspada menghadapi ujian ini. Pogiyok melengap keheranan, karena dari nada bicara orang ini, bukan saja tidak mengandung maksud jahat malah prihatin dan penuh kasih sayang, seperti nasihat seorang tua terhadap anak atau muridnya. Kenapa hal ini terjadi? Siapa pula orang ini? Ingin Pogiyok bertanya, tapi suaranya tidak keluar, bukan tidak berani bertanya, ia maklum umpama dirinya bertanya juga takkan memperoleh jawaban, orang ini tidak akan memberi penjelasan. Lebih lanjut orang itu berkata pula, usiamu masih muda tapi tekatmu yang besar dan teguh sungguh harus dihargai. Asal imanmu tetap teguh, tekatmu tetap besar, penderitaanmu tidak akan sia-sia, bukan saja merupakan nasihat juga merupakan anjuran, memberi dorongan. Makin tebal rasa kaget dan curiga Pogiyok, namun mulutnya hanya bisa mengucap, terima kasih. Setelah diam sejenak suara itu berkata pula, sekarang kamu masih mampu berdiri? Bisa, sahup Pogiyok pendek. Kalau bisa berdiri, kenapa masih rebah di tanah Pogiyok mengiakan? Kini ia yakin orang tidak bermaksud jahat terhadapnya, segera ia membalik tubuh terus melompat berdiri. Tertampak orang sudah berputar membelakangi dirinya serta berjalan lambat ke sana. Langkah orang lambat tapi mantapian berat kedua tangannya seperti bersih dekap di dada. Saking tak tahan Pogiyok bertanya, kenapa Tuan tidak memberi kesempatan agar aku lihat wajahmu tidak perlu kau lihat wajahku, lebih penting kau lihat pedangku, di saat mengucapku, kata yang terakhir, pundaknya mendadak bergerak sedikit. Gerakan yang sedikit ini tidak mungkin diikuti oleh pandangan mata, siapapun takkan mengambil perhatian gerakan pundak seseorang. Tapi begitu melihat pundak orang bergerak, Pogiyok justru berjingkat kaget. Cucoan kian kunset jil kiam. Begitu pundak bergerak, sinar pedang pun meluncur seperti seutas rantai perak. Itulah serangan mematikan yang pernah dilancarkan Bu Cheng Kong Cu Chiang Jio Bin dari lem hai pai cucoan kian kunset jil kiam. Serangan kali ini jauh lebih cepat dibanding serangan Chiang Jio Bin dulu, sasarannya lebih telak dan ganas, posisinya juga lebih kuat dan mantap dibanding serangan yang dilakukan Chiang Jio Bin dulu. Kalau dahulu Pogiyok belum pernah mengalami serangan jurus pedang yang mematikan ini, bila sebelumnya tidak waspada waktu melihat pundak orang bergerak, umpama jiwanya tidak melayang di bawah tusukan pedang orang, selanjutnya jangan harap dapat meneruskan usahanya untuk bertemu dengan Cui Nyo Nyo. Baru saja sinar pedang menyambar keluar dari bawah ketiak orang ini, tubuh Pogiyok sudah melompat mundur. Pogiyok sudah menggunakan setaker tenaganya, juga sudah dia perhitungkan, tusukan pedang ini paling banter hanya bisa mencapai pakaiannya, dan pasti takkan mampu melukai tubuhnya. Diluar taunya pedang itu mendadak berhenti beberapa kaki di depan dadanya. Walau serangan pedang ini lebih cepat dari tusukan pedang Chiang Jio Bin, lebih ganas, lebih telak, tapi tusukan orang ini ternyata tidak sungguh-sungguh dilancarkan, jelas orang ini menaruh belas kesehan, ini dirasakan secara langsung oleh Pui Pogiyok. Setelah menarik napas panjang, Pogiyok berkata haru, terima kasih pedang orang itu perlahan melorot turun, suaranya kalem, apakah kau pernah melihat jurus serangan ini ya? pendek jawaban Pogiyok. Berubah dingin suara orang itu, kalau belum pernah melihat jurus pedang ini, saat ini mungkin kamu sudah terluka oleh tusukan pedangku. Dengan jurus pedang yang ganas aku hendak meremut nyawamu, kenapa kamu berbalik berterima kasih padaku bahwa pedangmu tadi menaruh belas kesehan, memangnya Pogiyok tidak merasakan upama benar menaruh belas kesehan, tapi tusukanku tadi bisa menamatkan jiwamu. Pogiyok tertawa malah, tapi kenyataan sekarang aku masih hidup, masih sedar bugar, diam sejenak. Akhirnya orang itu berkata, betul sekarang kamu masih hidup? Sudah dua kali kau saksikan jurus serangan pedang ini, ternyata kamu masih sedar bugar, maka ilmu pedang yang bisa melukaimu mungkin tidak banyak lagi di dunia ini, tidak banyak Pogiyok melengong, kukira juga tidak sedikit mendadak orang itu menghentikan gelaktawanya, em, memang tidak sedikit. Paling sedikit masih ada tiga macam, kenapa tidak memberi kesempatan padaku untuk belajar kenal buat apa terburu-buru mendadak pedang dibuang ke belakang, tanpa terasa Pogiyok ulur tangan menangkapnya. Begitu sinar pedang berkelebat, waktu Pogiyok memandang ke depan, bayangan orang itu pun sudah lenyap. Di depan masih merupakan lorong gua yang gelap panjang ini rasanya berada di perut gunung, kalau ada hanya cahaya lampu tidak pernah ada sinar matahari. Tidak pernah terpikir oleh Pogiyok meski dalam mimpi, bahwa ada orang di dunia ini dapat membangun istana dalam perut gunung dengan sebesar, seluas dan semegah itu. Istana yang penuh misteri dan gaib. Setelah berdiri mematung sekian saat, Pogiyok bergumam sendiri, apa kedudukan orang ini dalam pek cuikiong? Tutur katanya begitu prihatin dan menaruh belas kasihan terhadapku, namun kenapa dia melancarkan serangan mematikan padaku? Kalau serangan mematikan itu dilancarkan, kenapa pula dia menaruh belas kasihan? Kalau rela memberi pengampunan dan menaruh belas kasihan, kenapa harus menyiapkan tiga macam serangan mematikan, kenapa pedang ini diberikan padaku? Pedang di tangannya itu lencir panjang tajam, lagi sempit tipis, begitu sempurna bentuk pedang ini, dari ujung sampai ke gagangnya, seperti diciptakan oleh seorang ahli. Begitu menggenggam gagang pedang panjang ini, timbul perasaan hangat, nyaman dan penuh keyakinan dalam menak Pogiyok. Kerasa lapar dan dahaga sudah terlupakan sama sekali, badan tidak merasa letih lagi. Cukup lama Pogiyok berdiri diam di tempatnya, memusatkan pikiran dan semangat sehingga lama-kelamaan, antara jiwa dan hawa pedang di tangannya jadi menunggal. Segala kerisauan sudah terbenam dalam relung hatinya, demikian pula siksa derita yang dialami selama ini sudah terbuang dari ujung pedang. Setelah jiwa raga menunggal dengan pedang baru Pogiyok berani maju ke depan. Segala keajaiban pemandangan dalam gua itu sudah tidak menarik perhatiannya. Dalam pandangannya kini hanya ada ujung pedang. Dalam hatinya hanya ada pedang. Mendada alam sekitarnya berubah sepi dan tengang seperti kuburan yang gelap. Tapi langkah Pogiyok tidak pernah berhenti, mantap lagi tegap, tangannya juga tidak perlu merabah-rabah. Karena mata hatinya sudah terpanoar di ujung pedangnya dan menimbulkan perasaan yang peka pada dirinya. Kini pedang di tangannya dapat menggantikan mata. Keheningan yang mencekam, kegelapan yang menegangkan. Sekonyong-konyong dalam kegelapan itu terasa berkembangnya hawa membunuh. Tiba-tiba Pogiyok merinding, bulu romanya berdiri. Padahal dirinya berada di tempat gelap dan hening, rasanya tiada sesuatu perubahan, tapi hawa membunuh ini melanda datang seperti ombak pasang yang menerpa secara bergelombang. Hawa membunuh itu tidak berbentuk dan tiada wujudnya, tapi secara nyata dan benar Pogiyok merasakan adanya tekanan mendadak dari hawa membunuh di tempat gelap itu. Lama-kelamaan hawa membunuh itu membuatnya sesak nafas perlahan pedang terangkat, langkahnya juga menjadi lamban, lalu hampir berhenti. Di tengah kegelapan, benar-benar berkelebat sinar pedang yang kemilau, tapi hanya sekali berkelebat lalu berhenti. Kelima jari sendiri tidak terlihat, sudah tentu siapa pemegang pedang itu juga tidak terlihat oleh Pogiyok, dia hanya melihat sebatang pedang, seperti ditenung saja pedang itu berhenti dan terapung di udara, terapung lurus ke depan menghadang jalannya. Pedang ini tidak menakutkan, yang menakutkan adalah hawa membunuh dari pedang itu. Sudah jelas dan tidak perlu dipermasalahkan lagi, bahwa pedang yang satu ini akan memainkan satu jurus ilmu pedang yang hebat lagi dasyat, sejurus ilmu pedang yang dapat mengejutkan langit dan menggetar bumi. Jurus pedang yang satu ini sudah tentu merupakan salah satu dari tiga jurus yang akan melukai Pui Pogiyok. Pedang di tangan Pogiyok juga terhenti di udara. Gelap gulita, tiada sesuatu benda yang terlihat kecuali pedang yang gemerdep, tiada suara dengus nafas juga amat perlahan, yang ada hanya dua pedang yang berhadapan, dua pedang yang siap berduel. Dua pedang yang sama-sama memiliki hawa membunuh. Belum pernah Pogiyok menghadapi hawa membunuh setebal pedang yang satu ini. Tapi terasa olehnya adanya sesuatu yang ganjil karena orang yang memegang pedang di depannya ini, tubuhnya ternyata terlepas di luar lingkup hawa membunuh dari pedang yang dipegangnya. Kejadian ini sungguh luar biasa dan belum pernah ada dalam dunia persilatan. Orang yang memegang pedang ternyata terbagi menjadi dua bentuk yang berbeda. Dengan hawa membunuh dari pedang itu, kenyataan yang ganjil dan keadaan yang luar biasa ini sebetulnya tidak mungkin terjadi. Hanya ada satu kemungkinan, dalam keadaan tertentu keadaan luar biasa ini bisa terjadi. Yaitu meski tebal hawa membunuh dari pedang itu namun pemegang pedang itu pada dasarnya tidak ada hasrat melukai atau membunuh musuh yang akan dilawannya. Oleh karena itu, meski ganas dan keras hawa membunuh dari pedang itu, tapi pemegang pedangnya merupakan unsur pelaksana yang lemah, dan hawa manusia yang lemah ini jelas tidak mungkin menunggal dengan hawa membunuh itu, dan sekaligus menjadikan hawa membunuh yang ganas dan berkobar itu menjadi tawar dan akan sirna kalau bertahan cukup lama. Dengan prajampo giyok mengawasi pedang itu mendadak ia teringat akan golok milik tikim tu itu. Hawa membunuh pedang ini kira-kira setanding dan golok tikim tu tempoh hari. Tapi hawa membunuh pedang ini jelas tidak seganas dan sepanas hawa membunuh golok tikim tu waktu berhadapan dengan dirinya. Ini dapat disimpulkan bahwa hawa membunuh dari pedang di depannya ini mengandung makna kebaikan, hawa membunuh pedang ini mengandung cinta kasih. Kenapa pula hal ini bisa terjadi? Hening lelap, seorang olah tiada kehidupan dalam ayah pada ini. Tapi di tengah keheningan itu seolah-olah po giyok mendengar sebuah irama yang fiktif, sejenis alunan musik yang mengasyikan. Mendadak pedang itu bergerak mesenggaris sebuah lingkaran. Gerak lingkar yang membundar itu juga kelihatan indah dan gaib, bergerak mengikuti alunan musik yang gaib pula, hingga menimbulkan gerak tarian yang paling indah dari segala tarian yang pernah ada dalam ilmu pedang. Po giyok terbeliak kaget. Gerak pedang yang melingkar bundar ini, bukankah mirip gerak golok yang pernah dilancarkan peijen itu. Begitu pedang bergerak melingkar, cahayanya berubah menjadi tabir kemilau, laksana kilat menyerang ke arah pui po giyok. Beru angin pedang yang melingkar itu, laksana pekek binatang buas. Di tengah kegelapan hanya tampak sinar pedang bergelebat sekali pedang di tangan po giyok dan pedang itu saling berpindah tempat dengan posisi yang berbeda. Tapi, dua orang yang saling gebrak ini tidak ada yang roboh. Kalau keadaan tadi hening lelap, sepi dan lengang. Kini di tengah gelap mulai terdengar dengus napas yang agak berat. Waktu sekejap itu meski pendek, namun dalam sekejap itu mereka sudah melewati garis pemisahan antara mati dan hidup. Kejadian itu merupakan suatu kejutan luar biasa yang sukar dibayangkan. Siapapun di dunia ini setelah mengalami kejutan yang luar biasa dan menegangkan ini, dengus napas siapa yang tidak akan memburu? Kedua orang berdiri tegak tak bergerak. Entah berapa lama kemudian mendadak berkumandang suara serak seorang tua, jurus ini pernahkah saksikan pertanyaannya mengandung nada kaget dan heran, tapi bukan kaget atau heran karena po giyok berhasil menyelamatkan diri dari serangan pedangnya, tapi kaget dan heran karena po giyok pernah menyaksikan jurus pedang yang baru saja dia lancarkan. Ya, po giyok menjawab pendek. Siapa yang melancarkan jurus serangan pedang ini padamu tanya suara itu? Tikim tu, sahup po giyok lantang. Tikim tu teriak suara itu nadanya kaget dia, jurus itu dilancarkan tikim tu, namun tidak berarti dia, demikian tukas po giyok. Kenapa tidak berarti dia karena tikim tu hanya pelaksana, dia mendapat perintah orang lain, pelijan maksudmu benar, suara itu diam sebentar, lalu berkata kalem apakah jurus yang dilancarkan tikim tu persis dengan yang aku lancarkan barusan 90% sama tapi perbedaan yang 10% justru amat besar, coba jelaskan titik paling tebal dari hawa membunuh jurus serangan yang dilancarkan tikim tu juga adalah titik kelemahannya. Suhu badannya merembes lewat titik kelemahannya, maka aku menyerempet bahaya menyerang titik kelemahannya itu ternyata berhasil, lebih lama suara itu diam setelah menghela nafas, akhirnya memuji, bagus berbeda dengan cara muturun tangan, sebelumnya tidak menghimpun tenaga, hati juga tidak tegang, oleh karena itu suhu badanmu normal, dari sini dapat disimpulkan, meski pedangmu mengandung hawa membunuh, tapi hatimu sedikit pun tiada nafsu membunuh, hawa membunuh pada pedangmu berkembang karena jurus ilmu pedang itu sendiri, oh, demikian pendek suara itu. Karena tuan tidak bernafsu membunuh, maka waktu melancarkan jurus serangan itu, hati dan pedang tidak menunggal, dengan sendirinya hasrat membunuh yang tertuang dalam hawa membunuh yang tuan lancarkan itu tidak sederah seganas hawa membunuh yang dilancarkan tikim tu, oh, kenapa demikian tanya suara itu? Sekali jurus pedang itu dilancarkan, harus dicuci dengan darah, maka aku dipaksa untuk merengut jiwanya. Maklum dalam keadaan segenting itu, tiada waktu untuk memilih atau mempertimbangkannya. Sebaliknya jurus pedang yang tuan lancarkan tadi, pada hakikatnya aku dipaksa untuk memela diri dan tak mampu melancarkan serangan mematikan, betul, puji suara itu dengan menghela nafas, kalau pedang itu tiada maksud melukai musuh, maka jurus pedang itu takkan mungkin membangkitkan hawa membunuh. Dan itulah pengertian paling sempurna dari ajaran ilmu pedang tingkat tinggi, tapi, cuan tidak bermaksud melukai aku, kenapa melancarkan jurus ganas dan mematikan untuk menghadapiku? Bukankah kejadian ini amat bertentangan sungguh aku tidak habis mengerti, tidak mengerti ya sudah, lebih baik tidak mengerti, ucap suara itu. Masih ada pertanyaanku. Jurus itu adalah ciptaan pek izin yang tidak diturunkan kepada siapapun, di kolong langit ini tiada orang tahu intisari dan rahasia jurus pedang itu. Lalu dari mana tuan mempelajarinya? Hal ini pun membuatku bingung, tidak lama lagi kamu akan tahu, suara itu berbicara kalem. Tidak lama lagi Pogiyok menegas. Ya, tidak lama lagi, hanya empat kata diucapkan, namun pada kata terakhir, suaranya sudah jauh dan lirih, sedikitnya ada belasan tombak jauhnya. Kini tinggal dua jurus lagi ilmu pedang yang ada di dunia ini dapat mengalahkan atau melukai Pogiyok. Berbagai persoalan justru bertumpuk dan menyelimuti Sanubaripo Giyok. Dalam waktu beberapa kejap tadi, sudah dua kali ia menghadapi serangan mematikan. Tapi orang yang dua kali melancarkan serangan mematikan terhadapnya itu tidak bermusuhan, tidak menaruh dendam, tidak bermaksud jahat terhadapnya. Inilah persoalan pertama yang mengherankan. Kedua, kedua jurus serangan mematikan itu sebelum ini pernah dia alami, pernah menghadapi serangan yang ganas itu. Tapi Sukarpogiyok menemukan jawabannya, apa hubungan atau sangkut-paut kedua orang yang dahulu menyerang dia dengan kedua orang yang hari ini menyerangnya ini. Bu Cengkong Cuciang Chio Bin masih mungkin punya hubungan dengan Pek Cui Kiong, adalah logis kalau jurus ilmu pedang larisan lem haipai yang dirahasiakan itu juga dipelajari orang-orang Pek Cui Kiong. Tapi dari mana orang-orang Pek Cui Kiong memperoleh dan mampu melancarkan jurus khas ciptaan peijen dari Teng Ing? Jika Pek Cui Kiong jelas tiada sangkut-paut dengan Pek Ijin, umpama air sumur dengan air laut, berbeda satu dengan yang lain, mana mungkin ada hubungan? Makin dipikir, makin bingung, makin dipikir makin sukar dipecahkan. Pusing kepala Pogiyok. Masih ada dua jurus serangan mematikan akan dihadapi. Dua jurus yang telah dihadapinya tadi sudah begitu mengejutkan, lalu betapa hebat dan dasyat kedua jurus yang akan dihadapinya nanti mau tidak mau Pogiyok merasa was-was, khawatir. Apalagi Pogiyok merasakan sendiri tenaganya sudah banyak terkuras, apakah dirinya mampu melayani kedua jurus serangan mematikan lagi? Pogiyok tidak berani membayangkannya. Pikir-punya pikir, tanpa disadari keadaan sekelilingnya ternyata sudah terang-benderang, cahaya mutiara yang kemilau membuat keadaan sekelilingnya terlihat cukup jelas oleh Pogiyok. Mutiara-mutiara yang memancarkan cahaya itu tersembunyi di antara celah-celah dinding batu di pojok sana, sehingga bayangan tubuh Pogiyok samar-samar memanjang rebah di tanah menjorok ke depan. Mengawasi bayangan tubuh sendiri, mendadak Pogiyok melihat di tanah terdapat belas tapak kaki manusia. Tapak kaki orang yang berbaris memanjang setiap tapak kaki itu melesak ke dalam tanah, datang dari arah gua yang dalam sana, lurus datang dan berhenti di depannya. Mungkinkah tapak kaki ini peninggalan orang yang barusan menjajal dirinya? Mungkinkah dia datang dari sentral istana air yang serba misteri ini? Orang sengaja meninggalkan tapak kakinya, bukankah bermaksud memberi petunjuk pada Pogiyok untuk menempuh perjalanan ke depan menuruti tapak kakinya? Setelah berpikir sebentar, Pogiyok ambil keputusan, dia beranjak ke depan mengikuti barisan tapak kaki itu. Langkah Pogiyok perlahan, sambil jalan ia berusaha menghimpun semangat dan memulihkan tenaga. Matanya tidak ingin melihat sesuatu meski yang paling menyolok sekalipun, tapi akhirnya pandangannya bentrok dengan sebaris huruf yang aneh. Huruf-huruf yang diukir di dinding batu, huruf-huruf itu sudah berlumut, mungkin karena sudah lama terukir di sana. Tapi huruf-huruf itu diukir dengan gaya yang mantap dan puitis. Jin Hang San Cheng, Sing Sing Siao Lao Pogiyok terperanjat melihat delapan huruf itu, Jin Hang San Cheng, Sing Sing Siao Lao. Bukankah itu alamat yang tertera pada sampul surat peninggalan Chiang Jiobin? Surat peninggalan Chiang Jiobin itu ditujukan dan harus diserahkan kepada orang yang tinggal di Sing Sing Siao Lao itu. Bahwa Chiang Jiobin meninggalkan suratnya untuk orang yang tinggal di Pondok Bintang Kecil dalam Perkampungan Selendang Merah, ini menandakan bahwa Chiang Jiobin ada hubungan tertentu dengan Pek Cui Kiong. Tidak heran dalam surat peninggalan Chiang Jiobin tidak dijelaskan di mana letak Pondok Bintang Kecil itu. Sebab ia tahu tanpa dijelaskan pun Pogiyok akan dapat menemukannya di Pek Cui Kiong. Pogiyok merabah sampul surat peninggalan Chiang Jiobin yang ia simpan dalam saku bajunya. Chiang Jiobin berkorban, mati untuk memenuhi janjinya, mana boleh ia melupakan dan mengabaikan janji dan pengorbanannya? Namun untuk menunaikan janji, melaksanakan tugas itu, hampir saja Pogiyok harus mempertaruhkan jiwa raga sendiri. Jalan yang menembus ke arah Pondok Bintang Kecil berada di sebelah kiri.